Saya cuma ingin menyatakan, sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ikhlas, jadi Allah, Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik, baik, kau sudah berjalan ke tengah-tengah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Jenasah artis Rina Gunawan telah dimakamkan oleh pekeluarga di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Proses pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Suami Rina tadi syah terlihat tak kuasa menahan harunya ketika memakamkan jasad sang istri. Pemakaman Rina Gunawan dilakukan pada Rabu 3 Maret pagi. Di gutipetribunyews.com, suasana haru terasa saat jenazah tiba di area pemakaman. Protokol COVID-19 diterapkan saat proses pemakaman Rina Gunawan. Berapa petugas terlihat menggunakan APD lengkap saat memakamkan jasad Rina, termasuk Teddy Syah. Teddy terlihat tak kuasa menantangisnya saat melantunkan azan di depan makam sang istri. Suaranya terdengar bergetar dan sempat terhenti sesaat setelah makam ditutup oleh tanah. Dalam keterangannya di hadapan para pelayat, Teddy menyatakan sudah mengikhlaskan kepergian sang istri. Jenazah Rina dimakamkan dengan menggunakan peti yang dibukus plastik rapat. Rina Gunawan membuskan nafas terakhirnya pada selasa 2 Maret malam. Ia sempat dirawat 2 peka di ICU RSPP Sipruk, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Teddy mengungkapkan sempat melakukan panggilan video beberapa hari sebelum Rina meninggal. Teddy menuturkan istrinya tersebut sudah 2 minggu sakit karena penyakit bawaan yang dimilikinya. Rina disebut memiliki penyakit bawaan asma dan radang paru-paru. Lokasi pemakamannya tidak jauh dari sejumlah pesawat tanah air lainnya yang telah meninggal lebih dahulu. Seperti Ria Irawan, Maik Mohede, hingga Grand Friendly. Setelah menunaikan kepada syolat makhrib, saya, putra saya, Aksal, dan putri saya yang berhadir dari sini. Itu menyaksikan cara langsung kepulangan daripada Rina Gunawan sahabat, teman, kerabat-kerabat. Saya membimbing beliau sampai akhir ayatnya. Juga disaksikan oleh kedua putra putri saya. Saya cuma ingin menyatakan sebagai seorang suami. Saya khas, saya widok. Jadi Allah, Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik. Baik, kau sudah menjalankan terasa sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.